Inilah Baik Maria, perempuan 104 tahun ini tergabung dalam Jum'ah Haji Kloter 10 Lombok. Sebelumnya kondisi kesehatan Nenek Maria sempat menurun karena stres terjalanan jauh dan sebutan yang berlebihan di bandara. Di jedah itu dia disoting di bawah cara itu, Loh saya ini kenapa, saya gak salah apa-apa dia bilang, saya bukan penjuri gitu. Ya, dari itu langsung dia ngamuk, gak mau masuk di dakar, sempat duduk, ayo kita pulang, pulang, pulang. Saya ditunggu sama anak saya, tunggu sama cucu saya, pulang. Usai dapatkan perawatan di kantor klinik Haji Indonesia, kondisi Nenek Maria pun kini semakin membaik. Di bulan-bulan kondisi Nenek Maria Jum'ah Haji Tertuasa Lombok, sudah sekitar dua hari berada di Arab Saudi, bulan-bulan kemarin. Dan hari ini rencana akan berumroh, sedangkan untuk ibadah haji nanti, Ibu Maria ini akan tetap berada di keloternya begitu, dan akan menjalankan ibadah hajinya menggunakan kursi roda begitu ya, Buk ya. Ya, kursi roda bersama dua rekannya yang juga berasal dari Lombok ya, Buk ya. Baik Maria Jum'ah Haji asal Indonesia ini menjadi Jum'ah Haji tertua di dunia tahun ini. Berita tentang Nenek Maria ini memenuhi halaman beberapa media ternama di Arab Saudi. Ken Lintang melaporkan untuk NET.